Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video Endaya Adisti tentang Peternakan Ulat Hongkong Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Cara unboxing Paket kepik yang dikirim dari saya Endaya Adisti tentunya Lalu bagaimana Cara perlakuannya Oke kita lanjut ke videonya Ini hanya simulasi ya Jadi ini ceritanya kepik baru datang Dari paket kurir ya Untuk pengemasan Saya biasanya Sangat safety ya Kita buka dulu Klem yang ini, ini ada klemnya Ini permukaan bagian atas Ini ada klemnya, kita cabut dulu nih Buka semua ada 4 1, 2, 3, 4 Kita buka dulu klemnya Pakai gunting atau pisau sama saja bisa Setelah terbuka klem Setelah terbuka klem Kita bisa pakai pisau Untuk membuka lakbannya Bagian samping Hati-hati Hati-hati Jangan sampai kena tangan kawan Pelan-pelan saja Sebelumnya kita sudah siapkan Kotak kosong atau wadah Wadah yang cukup besar ya Tidak kotak pun tidak apa-apa sih Yang penting wadah bersih Ini dulu setelah saya siapkan kotak kosong bersih Tidak ada apa-apanya Bersih Kita letakkan paketnya di atas kotak Setelah kita buka Lalu Kepiknya kita tumpahkan Kita ambil dulu egg traynya Ini adalah simulasi paket Satu gelas ya Satu dus ini bisa maksimal diisi Tiga gelas Untuk dus ukuran Sebesar ini Kita tuangkan kepitnya Tumpahkan saja Boleh diketuk-ketuk Kalau agak sulit Bisa juga pakai kuas ya Ini kuas Kuas yang lembut Ini tinggal satu dua saja isinya Bisa kita ambil manual Atau pakai kuas ya Oke kita tinggalkan dulu dusnya Kalau ada kepik yang jatuh-jatuh seperti ini Kita bisa gunakan ini Gelas aqua yang plastik ya Kalau diambil pakai jari langsung Takutnya kepencet kepiknya Lalu egg traynya Kalau egg traynya ada klemnya Biasa klemnya dibongkar dulu ya Dibuka dulu klemnya Lalu diambil satu persatu Si egg traynya Lalu kepiknya dihempaskan Hempaskan pelan-pelan Ini hanya simulasi saja Karena Ada beberapa pembeli yang kesulitan Unboxingnya Memang saya mengemasnya Sebisa mungkin super aman ya Jadi mungkin agak sulit Unboxingnya Tapi yang penting kepiknya kan aman Nah setelah ditumpahkan semua Ini kalau misalnya banyak sampah Kepik yang mati Atau sisa makanan Yang belum habis Biasanya kering Kita buang saja Kita ambil Ini Ceritanya sisa makanan ya Lalu kalau ada kepik-kepik yang mati Kita ambil juga Pokoknya semua sampah Selain kepik kita ambil Kita bersihkan Nah setelah bersih Tinggal hanya kepik Bila ada serpihan Tai kepiknya Atau kotoran kepiknya Bisa kita ambil Dengan cara Disapu Atau ini dimiringkan ya Jadi si kotaknya dimiringkan Ke salah satu sudut Miringkan seperti ini Kita Ketuk-ketuk ininya Aduh susah nih saya sendirian Nah jadi kita ketuk-ketuk ininya Dasar kotaknya Nah nanti kotorannya akan Ke bawah semua kesini Kotorannya sampah akan ke bawah semua Di satu sudut sini Lalu bisa kita bersihkan Cara Membersihkannya Bisa dengan seperti ini Jadi ini Cangkang aqua glass Plastik Kita bolongin dulu Ini saya bolonginnya Pakai paku Atau bisa pakai solder ya Jadi saat kita Nyiuk kepik Nanti kepiknya akan tertahan disini Dan kotorannya akan Tumpah kesini Ini simulasinya Jadi kotoran ada Di sudut sini ya Bisa kita ambil Seperti ini Sampai bersih ya Sampai benar-benar bersih Lalu kotorannya Ditampung di Wadah lain Ini baru simulasi saja Sudah banyak kotorannya Sudah ada kotorannya lah Padahal ini Kepik dari sini-sini juga Masih bersih ya Karena di perjalanan Si kepik biasanya Menggigit egg tray ini Si egg tray ini digigit Bahkan mungkin dimakan juga sih Jadi pasti banyak sampahnya Oke ini ceritanya Sudah bersih Biarkan si kepik ini Istirahat dulu Beberapa jam Lalu kita bisa Memberikan Irisan Papaya muda Irisan tipis Tipis saja Ini paling tebalnya 3 milian ya Lalu kita tebar Secara merata Tirisan papaya mudanya Biarkan mereka Minum dulu Karena selama perjalanan Pastinya Dehidrasi Dia kurang cairan Biasanya Kepik yang baru Nyampai itu langsung Ngerumunin Papaya muda Karena dia haus Nah setelah cukup Kira-kira Ya minimal 2 jam lah Lalu kita bisa Tuangkan ke media Untuk bertelur Gelas takara yang saya gunakan Adalah Gelas beling Yang biasa dipakai Untuk ngopi ya Ukurannya seperti ini Sebesar ini Kira-kira lebih besar Dari gelas Aqua plastik Bila paket kepik Yang datang itu Lebih dari Satu gelas Tentunya Kita akan Menakar kepik dulu Untuk ditaruh ke media itu Untuk ditakar Paket gelas ini Untuk memudahkan penakaran Biasanya saya Si kepik Dipindahkan dulu Ke Nampan plastik Karena dia kan licin Permukanya licin Semua nih Jadi nanti gampang Untuk Menyerok si kepiknya Nah bisa seperti ini Kita ambil dulu Papaya muda Yang lagi dikerubutin Kepiknya Lalu kita bisa Tuangkan si kepik Kedalam Lampan plastik Bisa kita Hempas-hempaskan Sedikit Kita hentak Agar kepiknya Turun Kita pakai kuas Dan untuk kotak Yang baik Disarankan Si lakban Jadi lakbannya itu Pool ya Dari atas Sampai bawah sini Kalau ini Dasar kotaknya sih Mau dilakban juga Boleh Enggak juga Gak apa-apa Yang penting Dinding kotak ini Terlakban semua Dari atas Sampai Dari bawah Sampai atas Dilakban semua Jadi Kepik di pemijahan Nanti akan berkumpul Di media Tidak bermain-main Di atas Di dinding kotak Jadi pemijahannya Akan lebih maksimal Dan ini Medianya Sudah saya siapkan Untuk Cara menyiapkan media Kawan-kawan Bisa lihat Video sebelumnya Video sebelum Video ini ya Jadi langkah berikutnya Kita tinggal Menakar Kepik saja Nah ini Lebih mudah Menyeret Menyeretnya Karena licin Permukaan Nampan plastik ini Kepik lebih Lebih aman Lebih Lebih safety ya Nah karena ini Simulasinya Paket Satu gelas plus Jadi satu gelas itu Plus plusnya Plus bonus Nah ini Sudah satu gelas Kita langsung Taburkan ke media Yang sudah disiapkan Media purayam 100% Ini tanpa Campuran apa-apa lagi Untuk kotak ukuran 40x60 Diisi kepik Minimal Satu gelas Idealnya Satu gelas Setengah ya Kalau misalnya Kepiknya Overproduksi Kebanyakan Ya dua gelas Juga gak apa-apa sih Tapi jangan lebih dari Dua gelas lah Terlalu padat nanti Terlalu padat Juga jadi kurang Maksimal Pemijahannya Nah jadi Isi kepik Satu Kotak ini 40x60 Diisi Satu gelas Pemijahan Nah ini Kebetulan kotaknya Ini lakbannya Kurang pul ya Jadi sebaiknya Si lakban ini Pul ke bawah Biar si kepik Tidak banyak bermain Di pinggir kotak sini Nah setelah Kepik ditumpahkan Ke atas media sini Lalu kita kasih Minum Jadi minumannya Itu bukan air Tapi ini Ini adalah Irisan pepaya muda Ini tebalnya Kira-kira Ya paling tebal Setengah senti lah 5 mili Jangan terlalu tebal Karena kalau terlalu tebal Habisnya lama Jadi si Pepaya muda ini Maksimal diganti Per dua hari Jadi Kalau dua hari gak habis Kan mau bajir Jadi gak usah tebal-tebal Gak usah besar-besar Jadi kita simpan di Dekat kerumunan kepik Atau biasanya Kepik karena Kepik biasanya bermain-main Di sudut ya Di sudut kotak Oke kita Taruh di 9 titik Nah Jadi seperti ini 7 titik ya Kita taruh 9 titik Nah ini untuk Perawatan selanjutnya Tiap dua hari Sekali Si pepaya muda Atau Irisan labu sayur Ya labu siam Yang warna hijau itu Per dua hari Kita Habis gak habis Kita angkat Kita buang Kita ganti Karena kalau terlalu lama Disini Pertama Bisa busuk Kalau sudah busuk Tentunya akan mengundang Banyak penyakit Jamur Bakteri Yang akan merugikan Kepik dan Bayit Telur Kepik sendiri Untuk kawan-kawan Yang membutuhkan Bibit kepik Kawan-kawan Bisa Cek link Di deskripsi Video ini Saya disitu Mencantumkan Link WA Dan link Loko saya Yang di Shopee Jadi kawan-kawan Tinggal klik saja Kepik yang saya buat ini Terbuat dari Ulat pilihan Ulat Usia ulatnya 3 bulan setengah ke atas Jadi sudah sangat matang Untuk dijadikan kepik Oke Sampai disini dulu Semoga bisa dimengerti Terima kasih atas supportnya Jangan lupa Di subscribe Like Comment Jangan lupa Nyalakan loncengnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas